Intro Saudara sekalian hari ini saya akan merangkumkan dan menyelesaikan tentang tema KAM dan Agama Kristen Ini satu hal yang sangat tidak sulit karena bagi banyak orang kan sumbangsinya besar kan filsuf yang mempengaruhi seluruh sejarah terhadap kekristenan Tetapi bagi pendeta reform saya akan menunjukkan kelemahan KAM dan apakah sebabnya dia gagal atau tak Bagi orang biasa tidak cukup menggagumikan yang begitu besar Bagi reform dia tetap orang berdosa yang tidak sadar kelemahan kekurangan dia sendiri Saudara mulai melihat mengapa engkau di gereja reform Saya percaya tema ini tidak akan diperoleh di seluruh dunia Termasuk engkau ke Eropa Engkau kesarangnya Filosofat yang paling penting di Eropa Dan engkau akan melihat Mereka sendiri tidak sadar Kelemahan mereka di mana Gagasan yang begitu berani hanya ada pada gereja reform Dan kita harap hari ini keluar melalui kesadaran Bagaimana lemahnya manusia dan berbakti kagum dan sungguh-sungguh Bersembah sujud kebertuhan yang melampaui segala sesuatu Mari kita berdoa sekali lagi Tuhan pimpinlah kami anak-anamu Berilah bijaksana dari Tuhan sendiri Yang memberikan saringan pengertian tentang kelemahan dari orang paling besar di dunia Dan membawa mereka di bawah mikroskop kekristenan Dan menemukan kelemahan-kelemahan manusia Dengar doa kami dan berilah bijaksana keberhambamu Supaya boleh dipakai oleh Tuhan Di dalam membereskan hal yang sulit ini Dalam nama Yesus Kristus Penebus dan Juru selama kami yang hidup Amin Banyak sekolah teologi yang saya kunjungi Saya tanya Berapa banyak yang kau belajar mengenai filsafat? Jawabnya adalah satu semester Saya diam-diam memberi kritik Satu semester Hanya mengerti istilah-istilah filsafat pun tidak cukup waktu Bagaimana mengerti filsafat? Apalagi dunia filsafat begitu berat Begitu besar, begitu rumit Begitu kompleks di dalam sejarah dunia Lalu saya menilai kekristenan Kasian sekali Pendeta-pendeta yang lulus dari sekolah teologi Khususnya sekolah-sekolah teologi Injil Cuma mempunyai kesempatan Kira-kira 16 jam Ikut kudiah Di sekolah teologi Belajar filsafat Dan dididik Diajar oleh pendeta Atau dosen mengajar filsafat Yang begitu minim Begitu miskin pengertiannya Saudara-saudara Kan seorang yang menyeluruh Seorang yang komprehensif Seorang yang mengerti filsafat Beribu-ribu tahun Di dalam satu otak yang kecil Tetapi lebih dalam dari siapapun Namun akhirnya Kan sendiri tidak lepas Daripada kelemahan Kebuduhan Keterbatas manusia Dan ini yang kita akan bahas Cukup tidak? Tidak cukup Paling banyak paket Empat puluh menit Kita bicara tentang kelemahan Kegagalan kan Tetapi saya minta Yang berbijaksana Pikir baik-baik Dan kalau engkau mempunyai Kesempatan Berada di dalam dunia Filsafat Biar engkau menguaspadai Dan mempunyai pengertian Yang sangat citu Sangat komprehensif Dan singkat Mengenai Kan Dan agama Kristen Di dalam seluruh dunia Hanya di dalam agama Kristen Setelah Mengadopsi pikiran Dari Aristotle Lalu memperkembangkan Semua argumen Tentang Bagaimana Mempunyai pegangan Bagaimana Menguraikan Bagaimana Mempertanggungjawabkan Kepercayaan Tentang Allah ada Since Aristotle And go on Until The enlightenment era Manusia berpikir Sampai akhirnya Berusaha membuktikan Allah ada Padahal Allah Tidak perlu Dibuktikan ada Allah memang ada Dan Allah Menyatakan adanya Tanpa Argumen Itu Sesuatu Prisaposisi Yang tidak perlu Dasar apa lagi Dan sudah Ditanam Di dalam hati Setiap orang Di dalam Insting Di dalam Pikiran dasar Di dalam Daya Paling Primitif Dan Paling Fundamental Allah itu ada Sebagai Self Self Evident truth Yang tertanam Di dalam hati manusia Kalau Aristotle Memakai Ada Satu Cause Penyebab Pertama Yang menggerakkan Segala sesuatu Tanpa Tanpa Penggerak Pertama Tidak ada Sesuatu Yang gerak Kalau Satu bola Di football stadium Bisa bergerak Pasti ada Orang pertama Yang menendang Lalu bola itu Mulai Bergelintir Pendendang itu Siapa Kalau Alam Semua bergerak Pasti ada Satu Penggerak Yang pertama Yang menggerakkan Sampai Semua Berjalan Bagi Aristotle The first Cause Which Move Everything And He Himself Never Move Itu adalah Tuhan Allah Dia Adalah Unmoving Mover Dia Adalah Penyebab Yang tidak Perlu Sebab Dia Ada Penggerak Yang tidak Perlu Digerak Karena Dia Sendiri Menjadi Penggerak Itu Kalau Engkau Pikirannya Sudah mulai Masuk Kedam Suasana Pengertian Ini Engkau Sadar Ini Penemuan Yang Luar Biasa Kita Tanya Siapa Ciptakan Allah Ada Yang Mencipta Allah Maka Dengan Jawaban Ada Yang Menciptakan Allah Maka Allah Yang Dicipta Sudah Bukan Allah Karena Allah Tidak Dicipta Maka Ada Yang Menciptakan Allah Itulah Allah Yang Dicipta Bukan Allah Yang Dicipta Itu Allah Palsu Lalu Ditanya Yang Menciptakan Allah Diciptakan Siapa Pasti Ada Menciptakan Lagi Kalau Ada Menciptakan Allah Yang Menciptakan Allah Maka Yang Menciptakan Allah Pertama Itu Adalah Allah Asli Yang Dicipta Itu Pasti Bukan Allah Dengan Demikian Ditelusuri Tidak Habis Habis Tidak Habis Habis Tidak Habis Habis Maka Pertama Yang Ciptakan Segala Sesuai Disebut Sebagai Allah Itu Yang Cipta Itu Tidak Dicipta Lagi Itu Namanya Allah Asli Yang Lain Semua Allah Palsu Maka Allah Itu Adalah Creating Anything Which Need Need Not To Be Created Yang Mencipta Tapi Sendiri Tidak Perlu Dicipta Ini Artinya Daripada Aristotle A Moving Mover A Cause Which Need Not To Have Another Cause Behind The Cause Itu Namanya First Cause Nah Ini Menjadi Argumen Pertama Adanya Allah Didam Sejarah Lalu Dengan Perkembangan Sampai Sekarang 2400 Tahun Banyak Perkembangan Mengenai Membuktikan Ada Allah Yang Bagi Orang Reform Sama Sekali Tidak Perlu Allah Kau Dibuktikan Lalu Yang Membuktikan Allah Ada Berkembang Menjadi Cosmological Argumen Menjadi Tediological Argumen Yang Mengatakan Alam Mesa Begitu Ajaib Ini Membuktikan Ada Allah Yang Mencipta Yang Mengatakan Segala Sesuatu Gerakan Segala Sesuatu Keberadaan Segala Sesuatu Ekstansi Pasti Ada Fungsi Dan Fungsi Itu Mengandung Tujuan Nothing Is Without Telos Nothing Is Without Purpose Dan Semua Yang Menujuk Kauda Telos Kepada Tujuan Tujuan Berarti Tujuan Itu Menentukan Gerakan Tujuan Itu Yang Menetapkan Keberadaan Tujuan Itu Yang Menjadikan Ekstansi Itu Berarah Karena Karena Ada Arah Berarti Bukan Sesuatu Yang Terjadi Pada Sendiri Karena Berarah Berarti Ada Menentukan Tujuannya Karena Ada Tujuan Dan Yang Menentukan Tujuan Itu Ada Pengarah Dan Perencana Yang Lebih Dulu Sehingga Karena Alam Semesta Ini Menuju Kepada Tujuan Tertentu Yang Sudah Ditetapkan Ini Membuktikan Pasti Ada Yang Merencana Segala Sesuatu Itu Nah Ini Disebut Teleologic Argument Argument First Cos Argument Cosmology Argument Teleology Lalu Muncul Pada Abad 11 Argument Ontology Karena Sesuatu Yang Berada Dari Yang Paling Kecil Paling Besar Yang Paling Besar Itu Disebut Allah Dan Kalau Yang Kecil Ada Dan Mungkin Yang Besar Tidak Ada Yang Paling Besar Yang Mungkin Tersimpan Di Ide Manusia Itu Ada Manusia Mikir Tentang Allah Ada Kalau Yang Kecil Berada Yang Besar Tidak Ada Tidak Mungkin Kalau Yang Besar Tidak Ada Yang Kecil Ada Itu Apa Artinya Maka Kalau Yang Paling Besar Tidak Mungkin Tidak Ada Membuktikan Tidak Boleh Tidak Ada Allah Nah Ontological Argument Ini Ditetapkan Oleh Seorang Yang Namanya Anselm Dia Adal Seorang Itali Akhirnya Lahirnya Di Itali Matinya Di Inggris Mati Sebagai Ak Bishop Of Canterbury Jabatan Tertinggi Gereja Orang Inggris Yang Menjabat Sebagai Bishop Terbesar Daripada Gereja Paling Penting Di Dalam Semua Kekristenan Inggris Yang Namanya The Cathedral Of Canterbury Itu Yang Paling Menjadi Pemimpin Tapi Sudara Sudah Setelah Ratusan Tahun Setelah Anselm Timbullah Seorang Namanya Immanuel Kant Yang Ada Di Jerman Dia Menolak Semua Saya Tidak Percaya Argumen Apapun Dia Hanya Kagum Kepada Anselm Anselm Telah Membuat Kagum Tiga Orang Paling Besar Pertama Immanuel Kant Kedua Karbat Dan Dan Yang Yang Lain Di Tengah Tengah Mereka Sudara Sudara Ontologi Agumen Menjadi Salah Satu Yang Paling Penting Tetap Kan Tetap Tidak Terlalu Puas Maka Kan Ikut Campur Kan Loncat Kedalam Pergumulan Kedalam Usaha Membuktikan Ada Allah Dan Dia Menjadi Salah Satu Toko Yang Paling Penting Saya Sudah Pakai Mungkin Lima Minggu Enam Minggu Bicara Tendangkan Tidak Ada Sekolah Teologi Yang Belajarkan Lebih Teliti Dari Apa Yang Saya Bicarakan Di Dham Gereja Ini Hari Ini Saya Selesaikan Saya Akan Rangkum Kritik Nilai Dan Sesuatu Estimasi Tentang Seluruhnya Teologi Kan Menolak Semua Argumentasi Karena Dia Di dalam Buku Pertama Yang Paling Penting The Critic Of The Pure Reason Dia Mengatakan Semua Bukti Yang Membuktikan Ada Allah Itu Kalau Bisa Menjadi Teori Yang Tegak Dipercaya Tetap Kita Tidak Bisa Mengatakan Allah Yang Dibuktikan Allah Bagaimana Allah Yang Buktikan Mungkin Allah Perancang Tetapi Tidak Mungkin Dipercaya Sebagai Dia Yang Mencipta Wah Ini Beda Perancang Sama Pencipta Dibedakan Oleh Dia Yang Merancang Berarti Mempikirkan Semua Kemungkinan Yang Dirancang Tetapi Yang Rancang Apakah Benar Yang Mencipta Lain Sama Seorang Arsitek Yang Gambar Seluruh Bangunan Akhirnya Bangunan Jadi Karena Yang Rancang Itu Juga Yang Cipta Tidak Tau Mungkin Dia Sudah Gambar Orang Lain Yang Bangun Jadi Yang Bangun Tentu Perancang Yang Rancang Tidak Mungkin Mampu Bangun Sehingga Kalau Allah Merancang Segala Sesuatu Kita Kagum Kita Bukti Ada Perancang Tidak Bisa Membuktikan Dia Pencipta Kedua Loncatan Kristen Perancang Itu Pencipta Sekaligus Pencipta Itu Adalah Allah Bagaimana Mengkau Membuktikan Yang Rancang Itu Ada Pencipta Engkau Tidak Bisa Bukti Bagaimana Engkau Kalau Pencipta Itu Ada Itulah Alanya Orang Kristen Itu Hanya Percaya Itu Bukan Fakta Bukan Bukti Dan Bukan Sesuatu Yang Bisa Menjadi Evidensi Bahwa Alam Adalah Alam Mencipta Kita Semua Mengetahui Abad 20 Ada Seorang Melawan Kristen Tapi Dia Berani Bilang Dada Allah Orang Itu Namanya Stephen Hawking Pernah Tahu Nama Ini Coba Angkat Tangan Stephen Hawking Ini Gereja Banyak Orang Tidak Baca Buku Tidak Ada Pengetahuan Abad Cuma Tahu Duit Bagaimana Ikut Saham Kamu Orang Kristen Yang Tidak Belajar Saya Kira Anak Muda Banyak Tahu Namanya Stephen Hawking Sekali Lagi Yang Pernah Dengar Stephen Hawking Coba Katakan Dia Sudah Mati Dan Dia Tidak Katakan Ada Allah Sebelum Dia Mati Dia Percaya Tidak Ada Allah Tapi Dia Mengatakan Satu Kalimat Grand Design Alam Semesta Dirancang Begitu Bagus Dia Tidak Bisa Menggabungkan Yang Design Itu Adalah Allah Bagi Kita No Problem Kalau Bukan Allah Bagaimana Bisa Design Alam Semesta Yang Begitu Besar Saya Sangat Kasian Filosof Filosof Yang Akhirnya Melawan Kristen Dengan Segala Teori Segala Argumentasi Akhirnya Tidak Pernah Menikmati Apa Yang Kita Nikmati Tidak Iman Kekristian Stephen Hawking Sudah Mati Mungkin Lima Tahun Dia Dimana Orang Lebih Baik Percaya Dia Ada Tapi Tidak Tau Dimana Karena Pernah Ada Dan Yang Pernah Ada Begitu Pinter Pinternya Itu Ada Yang Ada Tidak Pinter Atau Yang Ada Tidak Mempunyai Kepinteran Itu Hampir Tidak Mungkin Maka Ada Yang Pinter Dan Ada Yang Pinter Sebelum Pinter Dia Berada Ini Orang Pernah Hidup Di Dunia Seperti Bapak Engkau Saudaramu Yang Pernah Hidup Engkau Melihat Dia Sekarang Sudah Tidak Ada Tapi Engkau Lebih Baik Percaya Di Hati Dia Pernah Ada Dan Pernah Ada Sama Sekarang Berada Disambung Menjadi Kesinambungan Existing Is Forever And Appearance Of the body Is for Temple Tubuh Itu Sementara Tidak Dari Jiwa Yang Ada Jiwa Kepinteran Yang Ada Itu Sesuai Keberadaan Melampaui Daripada Eksistensi Tubuh Banyak Orang Percaya Ada Immortal Setelah Mati Tetap Ada Dan Mereka Kurang Bisa Terima Hubungan Percaya Seperti Ini Dengan Iman Kristen Itu Apa Nah Sudara Sudara Imanuekan Dia Setelah Melihat Meninjau Menilai Mengestimasi Dan Mengkritik Semua Argumen Dia Tidak Mau Terima Kalau Argumen Bisa Membuktikan Ala Ada Di Buku The Critical Pure Reason Bagian Akhir Dia Mengatakan Karena Semua Argumen Mengenai Ala Ada Tetap Tidak Bisa Membuktikan Itu Ala Orang Kristen Karena Kedua Hal Yang Perlu Diloncat Pertama Dia Pencipta Dan Dia Adalah Yang Dipercaya Oleh Orang Kristen Orang Sebenikan Pinternya Seperti Ini Akhirnya Bagi Dia Sebenarnya Ala Itu Ada Tidak Kalau Ala Tidak Ada Dia Sulit Terima Karena Fakta Manusia Perlu Ala Tapi Kalau Ada Ada Dia Juga Tidak Bisa Terima Itu Ala Orang Kristen Meskipun Dia Dilahirkan Di Jerman Timur Sekarang Di bagian Rusia Namanya Kaniningrad Kota Dulu Namanya Konigsberg Kota Yang Menjadi Tempat Kalau Raja Mau Melewati Hari 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 Yang Panas Dia Pergi Ketimur Di Dekat Rusia Itu Namanya Kotanya Raja Konigsberg Dan Dia Lahir Disitu Mati Disitu Sekolah Disitu Tamat Disitu Dari Profesor Disitu Sampai Mati Disitu Seumur Hidup Tidak Pernah Nikah Seumur Hidup Menjadi Profesor Yang Mengajar Dengan Setia Dengan Tuntas Dengan Pinter Sekali Dan Menulis Buku-buku Yang Paling Berpengaruh Keberdunia Filsafat Kira-kira Lima Buku Critic Of Pure Reason Critic Of Practical Reason Critic Of Critic And The Critic Of Judgment Dan Dua Buku Yang Kecil Salah Satu The Religion Within The Limit Of Reason Alone Dan Dia Mati Waktu Mati Di Nisan Batu Kuburannya Tulis Dua Kalimat Yang Dikutip Daripada Buku Kedua Bagian Forward Yang Isinya Adalah There Are Only Two Things Make Me So Amazed And I Can Can Denyit The Exist Of These Two Things Pertama The Exist Of The Stars On The Sky Above Me Kedua The Speaking Conscious Within My Heart Dua Dua Hal Yang Bikin Saya Makin Lama Makin Kagum Dan Saya Tidak Pernah Bisa Tolak Tidak Pernah Bisa Menyangkal Yaitu Bintang Bintang Yang Beredar Di Seluruh Angkasa Di Atas Kepala Saya Kedua Suara Yang Berbicara Di Dalam Hati Saya Yaitu Hati Nurani Yang Memberikan Perintah Kepala Saya Harus Berbuat Baik Sudara Orang Jerman Ini Akhirnya Meninggal Dan Dia Tidak Umur Panjang Tidak Sama 60 Tahun Dan Dia Mempunyai Pinter Lebih Dari Siapapun Dia Ada Filosof Ada Profesor Yang Besar Tak Pernah Nikah Tak Pernah Tinggalkan Kotanya Tak Pernah Wisata Kemana Tak Pernah Jalan-Jalan Ke luar Negeri Dia Sebadang Karak Dari Lahir Semen Mati Di Kota Itu Tetapi Barang Siapa Yang Tidak Mengetahui Filosofatnya Tidak Pernah Mengerti Filosofat Seluruh Dunia Barang Siapa Yang Tidak Memfahami Pikirannya Termasuk Orang Kerdil Yang Tidak Ada Bakat Filosofat Immanuel Kan Immanuel Kan Sumbang Sinyam Besar Sekali Karena Dia Anggap Dia Membedakan Yang Disun Rasyu Murni Dan Rasyu Praktika Rasyu Murti Mempelajari Matematika Mempelajari Akan Arismatika Mempelajari Akan Geometri Mempelajari Akan Segala Hal Yang Perlu Pikiran Pikiran Interaktual Manusia Yang Tidak Udah Dicampur Dengan Yang Lain Namun Selain Rasyu Yang Murni Manusia Masih Mempunyai Pemikiran Lain Yang Tidak Hanya Murni Rasyu Karena Ada Hal Yang Praktik Praktis Realita Yang Saya Harus Menghadapi Yaitu Rasyu Praktika Apakah Bedanya Rasyu Murni Dan Rasyu Praktika Rasyu Murni Hanya Pakai Pikiran Tidak Ada Hubungan Dengan Makna Hidup Realita Saya Harus Beretika Dan Sebagainya Sedangkan Rasyu Praktika Bersangkup Dengan Hidup Saya Sehari Hari Saya Menghadapi Apa Saya Harus Bertanggungjawab Apa Kelakuan Saya Tanpa Pikiran Pun Saya Harus Memperhatikan Rasyu Praktika Itu Menuntut Kita Harus Berbuat Suci Harus Berbuat Baik Harus Berbuat Adil Harus Berbuat Etis Dan Ini Tidak Ngerti Kenapa Kenapa Saya Harus Suci Kenapa Harus Baik Kenapa Saya Lebih Baik Adil Jangan Menjadi Orang Tidak Adil Ini Tidak Bisa Dimengerti Kenapa Tidak Bisa Dianalisa Ratio Tidak Bisa Dimengerti Logika Tapi Ini Fakta Yang Saya Harus Harus Setiap Hari Terima Di Kategori Ini Immanuel Ditarik Untuk Memikirkan Tentang Agama Kristen Tentang Tuhan Allah Dan Dia Mengatakan Sebab Di Dalam Hati Nurani Ku Ada Perintah Yang Tertinggi Berarti Tidak Mungkin Lebih Tinggi Lagi Dia Paling Tinggi Yang Mengatakan Too Good You Must Be Moral You Must Be Good You Must Be Right You Must Be Holy Berwarna Yang Baik Berwarna Yang Suci Berwarna Yang Adil Ini Perintah Ku Jalankan Perintah Ku Itu Siapa Yang Yang Memerintah Aku Berbuat Siapa Raja Dap Pernah Raja Bicara Sama Saya Gubernur Dap Pernah Gubernur Bicara Sama Saya Papa Papa Pun Akhirnya Mati Dap Ngomong Kalau Dibicara Apa Apa Dirmatiku Yang Bicara Dirmatiku Bukan Gubernur Bukan Raja Bukan Papa Bukan Guru Bukan Profesor Siapa Itu Dia Mengatakan Dari Situ Kita Lebih Baik Percaya Ada Allah Nah Ini Argumen Dari Perkannya Tak Pernah Ada Orang Sebelum Dia Membicarakan Tentang Ini Dia Adalah Satu Satunya Yang Memberikan Jawaban Keper Kita Ada Pemerintah Tertinggi Lebih Dari Gubernur Lebih Dari Raja Lebih Dari Papa Lebih Dari Profesor Lebih Bada Orang Mati Yang Pernah Hidup Lebih Daripada Sejarawan Di Dalam Waktu Waktu Lampau Yaitu Suara Yang Berkata Berbuatlah Engkau Baik Adil Suci Kasih Jangan Melanggar Perintahku Jangan Melanggar Minatku Jangan Melanggar Hukum Yang Kuberikan Itu Apa Dia Memberikan Sebab Itulah Allah Jadi Kan Akhirnya Tidak Bisa Menyangkal Allah Kan Akhirnya Merasa Harus Ada Allah Setelah Itu Dia Bikin Argument Of Morality Dengan Moral Kita Membuat Argument Bahwa Allah Itu Ada Orang Besar Seperti Dia Orang Pinter Penganalisa Hebat Seperti Dia Akhirnya Mengaku Manusia Tidak Bisa Larikan Diri Daripada Ada Allah Ateisme Menolak Dia Tapi Betulkah Ateisme Sampai Mati Hati Runaninya Tidak Pernah Mendengkur Kalau Dia Tidak Percaya Allah Saya Tidak Percaya Saya Tidak Percaya Ada Ateisme Yang Asli Saya Percaya Ateisme Semua Menipu Diri Bidang Tidak Ada Allah Tapi Tidak Sedalam Dalamnya Hati Mereka Mereka Tidak Tau Mereka Harus Tanggung Jawab Maka Deisme Deisme Lain Sama Ateisme Percaya Dari Alam Semesta Sejak Dari Permulan Zaman Manusia Sudah Diberikan Satu Tugas Jalan Baik Berbuat Etis Jangan Merugikan Orang Lain Nah Itulah Pikiran Ateisme Kalau Mau Jujur Mereka Tetap Tidak Bisa Melahirkan Diri Dari Tugas Dari Purbakala Sudah Tarun Di Mati Manusia Harus Percaya Ada Allah Dan Setelah Mendapatkan Kesimpulan Ini Dia Mendegakkan Posisi Diri Sebagai Seorang Filosof Yang Terkenal Filosof Yang Penting Di Dalam Sejarah He's An Inventor He's The One Who Truly Understand And Truly Discover The Moral Argument Percaya Kepada Argument Moral Percaya Kepada Tugas Yang Harus Dijalankan Oleh Manusia Sebagai Sesuatu Perintah Perintah Tertinggi Bagi Dia Itu Allah Yang Berada Di Hati Manusia Oh Kan Besar Kan Sumbang Si Besar Tapi Hari Ini Saya Berkasih Tahu Tidak Mengapa Diakui Oleh Seluruh Dunia Dia Besar Stephen Tom Bidang Tidak Ini Bedanya Geraja Reform Injili Yang Harus Bertanggung Jawab Menguraikan Dari Tempat Tertinggi Semua Kebudayaan Dan Semua Yang Dicapai Oleh Manusia Ini Kita Sebut Sebagai Mandat Kebudayaan Sudara Mengetahui Stephen Tom Menjalankan Kebudayaan Yaitu Let Christ Be Preeminent Above All Aspect Of Culture Biarlah Kristus Diutamakan Di Atas Semua Kategori Di Atas Semua Bidang Di Dalam Aspek Aspek Kebudayaan Manusia Karena Kristus Harus Diutamakan Di Dalam Segala Bidang Kebudayaan Dan Menjadi Pengaruh Untuk Seluruh Zaman And We do it Kita Dalam Mencapai Sudara Dari Dulu Engkau Tidak Mengerti Stephen Tung Mau Apa Dari Muda Stephen Berkotba Berjuang Untuk Apa Tapi Orang Lain Tidak Tahu Saya Sendiri Tahu I Know Since My Youth Sejak Umur 17 Saya Tahu Tujuan Hidup Saya Mau Apa Dari Umur 17 Saya Menyerahkan Diri Menyerah Tuhan Saya Berjanji Mengerjakan Hal Yang Paling Sulit Yang Paling Besar Di Dalam Mempengaruhi Seluruh Negara Dimana Saya Berada Tuhan Tahu Saya Bukan Di Amerika Mereka Mau Saya Saya Gampang Dapat Posisi Di Situ Saya Bisa Memimpin Gereja Besar Di Amerika Tetapi Tuhan Tidak Ijinkan Karena Tidak Ada Panggilan Dari Rokurus Saya Pindah Dari Indonesia Ke Amerika Itu Saya Menetapkan Keluarga Sini Melahirkan Anak Di Sini Membikin Gereja Di Sini Melayan Desa Desa Di Sini Saya Menta Pimpinan Tuhan Untuk Saya Hidup Di Indonesia Apakah Saya Dirugikan Tidak Anak Saya Mempunyai Mental Internasional Anak Saya Mempunyai Prestasi Internasional Yang Yang Memimpin Pendidikan Dapat Gelar Tinggi Dari Amerika Yang Memimpin Musik Dapat Juara Pertama Di Perancis Tuhan Tidak Merugikan Orang Yang Taat Kepada Pimpinannya Seumur Hidup Meskipun Secara Pribadi Saya Sangat Rugi Ada Apa Di Indonesia Dapat Apa Saya Bagaimana Pinter Memimpin Tetap Seorang Yang Sederhana Indonesia Tapi Bagi Saya Itu Soal Kecil Yang Penting Kehendak Tuhan Yang Jadi Amin Sudara Sudara Sudah 66 Tahun Setengah Saya Berkotbah Apa Yang Saya Capai Di Sini Adalah Memuliakan Tuhan Membuat Kristus Diakui Kristus Diterima Kristus Dijunjung Tinggi Di Semua Bidang Kebudayaan Di Seluruh Negara Orang Paling Pinter Di Akademi Profesor Sama Raya Tidak Ada Orang Berani Menghidang Kerajaan Reform Karena Kita Menjalankah Hendak Tuhan Kita Mencapai Prestasi Mendingikan Kristus Dan Saya Harap Kristus Memimpin Seduruh Dunia Melalui Gereja Yang Ditebus Oleh Dia Yaitu Orang Di Gereja Reform Injili Yang Sekarang Percaya Dan Mengikut Tuhan Sudara-sudara Sekalian Tan Berpengaruh Kau Berkristian Tan Ikut Campur Di Dalam Pergumulan Eksistensi Allah Dan Bagaimana Membuktikan Secara Argumen Secara Rasio Secara Filsafat Akhirnya Kan Dianggap Terlalu Sukses Tapi Di dalam Gerakan Reform Di dalam Pikiran Seorang Hamba Tuhan Di Kerja Reform Injil Saya Akan Mengatakan Ketiga Gagalan Yang Fatal Dari Perekat Wah Orang Belajar Filsafat Kalau Taukan Dikritik Oleh Seorang Pendeta Di Kemayoran Mereka Pasti Membelakan Tidak Bisa Begitu Kan Begitu Besar Dan Bagi Saya Bagaimana Besar Dia Tetap Orang Berdosa Amin Dia Tetap Terbatas Amin Dia Tetap Tidak Bisa Melampaui Keterbatasan Daripada Orang Yang Melanggar Hukum Tuhan Yang Berdosa Pertama Kegagalankan Dia Tidak Menerima Yesus Sebagai Juru Selamat Dan Dia Tidak Mengerti Apa Yang Menjadi Keindahan Dan Kelebihan Kalau Sudah Mengerti Firman Tuhan Kitab Suci Kan Sayang Sekali Tidak Beriman Kepala Kristus Kan Sayang Sekali Tidak Menjadi Orang Yang Mengikut Yesus Di Dalam Ajaran Kitab Suci Dia Hebat Tetapi Dia Tidak Beriman Kepertuhan Dia Menjadi Orang Di Eropa Menjadi Orang Yang Beragama Tapi Tidak Jelas Agamanya Apa Dia Menjadi Orang Yang Berbuat Baik Beretika Keadilan Kejujuran Orang Yang Suci Orang Yang Beribadah Kepada Agama Yang Dia Pikir Adalah Tidak Usah Kristen Dan Kan Akhirnya Sampai Mati Mati Sebagai Orang Baik Yang Tanpa Kristus Dia Kalau Ditanya Di Mana Oh Di Eropa Agama Mungkin Kristen Tapi Dia Tidak Ke Gereja Dia Tidak Beribadah Tidak Baca Kitab Dan Dia Tidak Berdoa Dan Dia Tidak Perlu Menjadi Orang Kristen Menjalankan Rutinitas Kewajib Kristen Orang Seberikan Banyak Tidak Banyak Khususnya Di Eropa Sekarang Banyak Orang Ditanya Are you a Christian? Yes But Not going to Church Do you Think you Are Christian Without going to Church? A Christian Should be Every Week Go to Church Kenapa Harus Kerja Jadi Banyak Orang Mengikut Kan Menjadi Orang Yang Beragama Tapi Tidak Ibadah Menjadi Orang Ngaku Iman Kristen Tapi Tidak Percaya Yesus Menjadi Orang Yang Beragama Tapi Tidak Memberikan Perpuluhan Tidak Memimpin Tidak Berjalankan Ibadah Kristen Itulah Sebab Eropa Gerejanya Kosong Tapi Anggotanya Mengaku Diri Kristen Karena Semua Belajarkan Setelah Adakan Pengaruhnya Keseluruh Eropa Seluruh Negara Seluruh Dunia Jadi Banyak Orang Yang Kristen Tanpa Gereja Kristen Tanpa Kristus Kristen Tanpa Bahasa Kitab Suci Kristen Tanpa Berdoa Kristen Yang Hanya Hidupnya Kelihatan Suci Adil Baik Kasih Tetapi Tidak Tidak Usah Beribadah Sudara-sudara Orang Semacam Ini Akibatnya Makin Jauh Makin Terisolir Dari Tuhan Dan Anak-anaknya Lebih Tidak Kereja Pelan 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 Jatuh Menjadi Ateis Menjadi Komunis Menjadi Evolusionis Menjadi Melawan Tuhan Karena Mereka Kira Kebaikan Sudah Cukup Kalau Ada Kebencikan Itu Sudah Menyenangkan Tuhan Jadi Manusia Tidak Usah Ibadah Tidak Usah Kabar Tuhan Benarkah Jadi Manusia Tidak Usah Ibadah Benarkah Jadi Kristen Tidak Usah Ke Gereja Tidak Benarkah Karena Perintah Kristus Selalu Berhimpun Selalu Berbakti Bersama Selalu Kumpul Dengan Orang Suji Jangan Engkau Melalaikan Bedanya Pendeta Stephen Tong Sama Pendeta Pendeta Yang Lulusan Teologi Yang Pinter Sekali Di Amerika Apa Sekarang Gereja Amerika Kosong 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 Gereja Terbesar Di New York Yang Bisa Menampung 3000 Orang Biasanya Sedikit Sekarang Tapi Stephen Tong Datang Penuh Engkau Bisa Lihat Foto Saya Bukan Membual Saya Bukan Omong Kosong Saya Menyatakan Fakta Saya Tidak Takut Amerika Engkau Negara Paling Maju Kalau Engkau Mendingalkan Tuhan Kalau Engkau Tidak Lagi Beriman Keberkidab Suci Biarpun Engkau Gereja Yang paling Terkena Paling Besar Akhirnya Dibuang Oleh Tuhan Saya Sudah Lihat Dengan Jelas Tidak Bisa Manusia Meladikan Diri Tidak Bisa Manusia Menipu Tuhan Tidak Bisa Manusia Pajang Di Luar Bagus Karena Tuhan Tuhan Lihat Kedalam Ini Kali Saya Korban Di New York Kita Sewa Gedung Itu Lalu Waktu Saya Masuk Ditaruh Di Satu Kamar Nanti Dari Sini Belok Kanan Kiri Bisa Naik Mimbar Orang Ribuan Sudah Tunggu Ini Bukan Foto Bikinannya Ini Fakta Pendeta Asia Bagi Gereja Ini Bisa Penuh Sudara Sudara You Harus Bangga Pendetamu Bukan Hanya Laku Di Indonesia Sampai Di Negara Begitu Jauh Tetap Ribuan Orang Datang Yang Antara Saya Mungkin Majelis Saya Tanya Dia What About This Church Usually How Many People Attend The On Very Few Sedikit Sekali Yang Ikut Saya Tanya Why Ya I Don't Know But Your Meeting Is Full Pak Steven Tong You Punya Kebaktian Penuh Sesak Tapi Biasanya Gereja Ini Kosong Sekali Saya Tanya Kenapa Saya Tidak Tahu Saya Cuma Tahu You Datang Orang Di New York Bisa Kenal Kamu Dari Indonesia Orang Di New York Kok Bisa Penuh Disini Karena Engkau Dateng Saya Tidak Ngerti Padahal Itu Bukan Paling Banyak Yang Pernah Saya Bikin Kebaktian Paling Banyak Di New York 6500 Orang Saya Bukan Main Main Saya Bukan Bohong Saya Tidak Pernah Menipu Dari Mimbar Ini Kepada Siapapun Yang Ikut Kebaktian Disini Kalau Saya Mengatakan Probably They Don't Believe Jesus Orang Gereja Ini Tidak Perjalan Oh Yes Orang Itu Cewek Umur 50 Betul Kau Katakan Mereka Tidak Percaya In Karena Sudah Pinter Sudah Hebat Sudah Menganggap Diri Sudah Tidak Perlu Tuhan Maka Tuhan Bila You Tidak Perlu Saya Bukan You Tidak Perlu Saya Tidak Perlu Kamu Orang Kristen Kalau Sudah Dibuang Tuhan Lebih Kasian Dari Siapapun Karena Modal Kita Kita Buang Sendiri They Don't Believe Gospel Yes Yes You Are Right Because They Don't Believe Gospel That Is The Reason They Are Deposed By God Orang Tidak Percaya Tuhan Lagi Dibuang Oleh Tuhan Di Dalam Gereja Itu Mimbarnya Pernah Satu Kali Sebelum Pendeta Koba Dia Kaget Muncul Satu Lembaran Please Tell Jesus To Us We Have Long Time Never Hurt His Name bagi gereja ini penuh atau kosong saya tidak tahu kalau saya sudah mati yang meneruskan menjadi pendeta disini bagaimana menarik orang bagaimana membawa lebih banyak jiwa kembali ke Tuhan saya tidak usah I am done my best selama saya hidup saya sudah kerjakan sebaiknya apa yang bisa saya lakukan saya harap semua penurut saya pendeta-pendeta bisa teruskan legend yang ada pada kita bisa meneruskan sesuatu pencapaian rohani yang kita sudah meraih di hadapan Tuhan saudara-saudara pertama kan he failed to be a true Christian kan begitu agung tapi dia akhirnya gagal menjadi orang Kristen kedua kegagalan kan dia menulis sebuah makalah namanya toward eternal peace menuju perdamaian yang kekal dia menulis makalah ini untuk apa untuk seluruh dunia orang yang berjiwa worldwide yang berjiwa internasional berjiwa the world mentality sedikit sekali pendeta-pendeta mempunyai mental setempat saya pendeta di Jakarta saya memikirkan Jakarta Steven Tom mempunyai mental seluruh dunia saya berkotbah di Jakarta saya pendeta di Kemayoran tapi jiwa saya untuk seluruh dunia sejak muda saya menciptakan world mentality Christian saya menciptakan orang Kristen yang berjiwa mental seluruh dunia apakah saudara berjiwa seluruh dunia saudara memperhatikan penginjilan di Afrika memperhatikan gereja di Eropa kita memperhatikan penginjilan di Amerika mari kita mempunyai mental seluruh jadilah orang Kristen yang tidak terikat oleh nasionalisme tidak terikat oleh daerahisme tidak terikat oleh satu suku satu bangsa satu kedajah satu demoninasi boleh ada denominasi boleh ada bangsa tidak salah saya bangsa Indonesia saya mempunyai tumisili di Jakarta saya mempunyai pengertian mencintai bangsa tetapi saya harus melampau itu saya harus melebihi daripada ikatan keterbatasan bangsa ku sukuku keterbatasan saya harus mempunyai world mentality mempunyai mentalitas dunia mempunyai mentalitas dunia menjadi anak Tuhan yang menjunjung tinggi kerajaan surga amin saudara-saudara kan gagal kedua meskipun dia berjiwa mentalitas dunia biar dunia mengalami perdamaian kekal waduh ini tinggi sekali ini satu ide yang tinggi toward the eternal peace makalah dia yang ditulis disimpan hampir 250 tahun tahun 49 pada waktu manusia mau dirikan PBB dikeluarkan makalah itu belajar bersama-sama bagaimana kita mencapai dunia yang kekal damai supaya dunia tidak ada peperangan karena setelah dua kali peperangan mengugah membangkitkan manusia yang bertanggung jawab dunia ini bahaya dunia peperangan pertama mati 7.800.000 orang begitu banyak lalu mereka mulai memimpin satu komprensi perdamaian tahun 1919 di kota Paris memakai istana terbesar di barat namanya Versailles negara-negara semua kumpul dari Inggris dari Amerika dari Perancis tiga negara yang mengalahkan Jerman mereka berkumpul membicarakan disusingan bagaimana dunia bisa damai selama-lamanya omong kosong tahun 1919 bikin satu komprensi bicarakan tentang perdamaian internasional selama-lamanya 20 tahun kemudian 20 tahun kemudian langsung perang dunia kedua kali letak dari Jerman timbul Hitler melawan Perancis Inggris dan negara-negara yang lain pernahkah damai? tidak apa yang diimpikan oleh Khan perdamaian untuk kegal terjadi? tidak ini kegagalan Khan yang kedua Khan mempunyai ide yang besar tapi tidak mungkin capek kan mempunyai teori yang besar mempunyai makalah yang agung tapi tidak pernah capek saya kasih tahu semenjak tahun 1949 PBB perserikatan bangsa-bangsa didiri sampai hari ini tidak pernah dunia mencapai nama sampai hari ini juga ketiga kegagalan Khan dia mengatakan satu kalimat merobat seluruh dunia tidak ada filosofi mempunyai kekuatan sebesarkan yang tingginya cuma 157 cm ini orang kecil tapi jiwa besar ini orang Jerman yang paling pendek tetapi dia mempengaruhi paling besar di seluruh dunia dia mengatakan man has come of age diterjemahkan seluruh umat manusia sudah dewasa bukan lagi anak-anak waduh kalimat ini mengwakili siapa bukan mengwakili Jerman mengwakili umat manusia secara umum seluruh manusia sudah dewasa yang dengar kalimat ini seneng siapa yaitu mereka yang menyetujui independency of human being manusia harus independen manusia tidak bersandar Tuhan lagi manusia tidak perlu beragama lagi karena manusia sudah dewasa ini tiga kalimat tiga hal kan setuju ada categorical imperative pemerintah di hati yang surgi dan berbuat baik sehingga manusia harus taat dengan ini membuktikan Allah ada tapi akhirnya dia sendiri tidak bisa jadi orang Kristen kan percaya dunia akan berdamai selama-lamanya akhirnya terdiri PBB tapi tidak pernah selesaikan peperangan di Korea di Vietnam di seluruh dunia peperang tidak habis sampai sekarang kan gagal kalimat ketiga man has come of age manusia sudah menjadi dewasa seperti tidak usah Tuhan tidak usah agama tidak usah tidak usah Yesus tiga tiga gagal melalui kalimat ketiga kan dalam mempengaruhi dunia mencapai satu ira yang nama new rich movement sejak kalimat itu diterima oleh dunia sampai sekarang lebih 250 tahun manusia sekarang menjadi manusia yang tidak mau ke gereja tidak mau hidup suci tidak mau beribadah tidak mau Yesus karena manusia sudah dewasa waktu manusia menganggap diri dewasa muncul LGBTQ kacau balu laki bukan laki perempuan bukan perempuan laki potong alat kelaminya supaya mau jadi perempuan perempuan pasang alat kelami laki yang palsu yang tidak ada fungsi sama sekali dunia sekarang kacau balau seperti ini saudara kira dunia makin maju no manusia makin sempurna no manusia makin evolusi no perubahan perubahan palsu adalah penipuan diri kepada diri sendiri yang sia-sia belaka manusia makin lama makin meninggalkan Tuhan makin lama makin sombong makin lama makin arogan mengaget diri sudah dewasa tapi makin lama makin kosong jiwanya hatinya saudara-saudara betulkah kita ada harapan di depan betulkah kan membawa dunia menjadi lebih baik saya memberikan jawaban tiga kegagalan kan untuk menyelesaikan penilaian tangan filosofat kan meskipun dia bersumbangsi seolah-olah membuktikan Allah adab melalui kategorik imperatif perintah yang tertinggi dari Tuhan Allah supaya kita berbuat baik kita berbuat kebajikan tapi saudara-saudara dunia tidak pernah berubah kenapa meninggalkan kitab suci kalau saudara mau buang Tuhan gampang sekali kalau saudara akhirnya dibuang oleh Tuhan kalau saudara mau dibuang oleh Tuhan gampang sekali buang Tuhan terwi dulu biar gereja ini gereja yang tetap taat tetap patuh tetap mengikuti teladan Isus bagaimana menjadi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan kiranya Tuhan memberkati kita percaya kita tidak perlu membuktikan Allah ada tidak ada karena Allah ada sudah dinyatakan melalui alam semesta yang begitu indah dan sudah dikatakan ke dalam hati kita masing-masing Tuhan memberkati kita menjadi orang Kristen yang patuh yang menjalankan kehendak Tuhan yang diperkanan di Tuhan dan biar kita tetap beribadah hidup suci hidup penuh perasaan takut hidup menjalankan kebajikan seperti apa yang ditulis di demikah fasad 6 ayat ke-8 Allah sudah menyatakan kepada engkau hei orang dunia apakah itu kebajikan iaitu melaksanakan keadilan dan penuh peraskasihan dan dengan rendah hati berjalan dengan Tuhan you practice righteousness and you aim your life with merciful and you be humility to walk together with your father in heaven kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing hari ini saya kobas sampai disini mari kita berdoa di hadapan Tuhan semua tunduk kepala kita masuk ke dalam doa saya minta saudara we go naik ke atas pimpin kita di dalam doa mari kita tunduk kepala kita berdoa di hadapan Tuhan bapak di surga kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan bersyukur dan berterima kasih untuk pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini bersyukur dan berterima kasih untuk selangkaian pengajaran dari dan sharing dari Immanuel Khan yang telah membentuk kami menjadi suatu pribadi yang semakin mengenal begitu besar cinta kasih Tuhan dan begitu besar bijaksana yang telah Tuhan berikan pada dunia ini terima kasih Tuhan karena kami bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih berkenan kepadamu pribadi yang takut dan taat kepada Tuhan terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan selamat menikmati 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 selamat menikmati